Untuk pertanyaannya, atau memang ada yang mau langsung bertanya? Kami persewakan untuk tiga orang penanya. Ada? Dan untuk yang penanya, kami mohon untuk menyebutkan nama lengkap dan salnya. Dari organisasi atau institusi mana? Bagaimana peserta? Ini pembahasan yang sangat menarik kalau ada pertanyaan untuk mengulas lebih jauh tentang bagaimana sih peran media masa. Aduh, mana nih peserta? Apakah bisa mendengar suara saya? Bisa, bisa. Bagaimana? Atau ingin bertanya di chatbot juga boleh? Ya, Mbak Nasya, itu ada satu di chat. Ada di, apa siapa nih? Redmi ya, tertulis di sini ya. Ada beberapa kali kita klarifikasi sepertinya sulit kita mendapat jawaban. Mungkin bisa lebih diperjelas ya untuk pertanyaannya, klarifikasi di bidang apa, di bagian apa? Siapa ini Redmi untuk namanya? Boleh? Apakah masih ada di room chat? Ada tuh, ada di bawahnya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Baik, Ibu. Saya sedikit mau bertanyaan nih. Boleh, silakan Pak. Silakan. Nama saya Juli Saidi. Salam hormat kepada Bang Zainal Arefin. Kebetulan waktu UKW-nya kami satu, namun Bang Zainal mengambil utama. Saya baru media, Bang. Baik, tadi sudah dijelaskan bahwa terkait berat media dalam hal mendorong industri. Nah, terkadang sering juga ketika fungsi kontrol yang dilakukan salah diartikan. Ini juga sering. Misalnya dianggap tidak perlu pada perusahaan. Ini yang terkadang-kadang juga dipahami. Nah, saya ingin bertanya. Nah, bagaimana kalau kita misalnya secara mendalam melakukan kontrol terhadap perusahaan. Apakah ini dianggap tidak mendukung perusahaan atau tidak mendukung industri untuk berkembang? Nah, kita lihat misalnya di daerah perusahaan itu sendiri. Struktur jalan itu, nah kita khawatir juga yang kita lihat terjadi di, apa namanya, di kawasan Narun. Itu habis perusahaan, ya yang tinggalkan gubuk-gubuk reyok yang ada di sana. Nah, ini kan mungkin fungsi-fungsi kontrol seperti ini. Apakah ini tidak dianggap tidak perlu atau tidak mendukung perusahaan? Nah, mungkin ini Bang Zainal, tentu fungsi PES, kode-kode IP jurnalistik, tentu harus dilaksanakan. Nah, ya terutama dengan cover box set-nya. Mungkin ini untuk sementara, Bang Zainal. Baik, terima kasih Bang Juli Saidi ya. Ini mungkin pertanyaan nanti Bang Azizon ini harus ikut memberi jawaban ya. Ini terima kasih Bang Juli Saidi, artinya kita gini, saya lebih senang kita berdiskusi di sini daripada nanti ditulis di media nih Bang Azizon. Jadi nanti ini disampaikan, saya lihat ini di antara beberapa perusahaan memang MIFA ini lebih terbuka. Tapi pasti ada hal-hal juga yang mungkin belum semuanya terbuka dengan rekan-rekan media ya. Dan ini harus lebih sering duduk lagi ngopi biasanya ini Bang. Bang Juli, kita setuju ya sepakat semua, kita harus melakukan kontrol terhadap yang dilakukan oleh perusahaan. Tapi dalam artian, ini biasanya kadang-kadang dari sisi kita, sisi masyarakat, kita menempat karena masyarakat ada yang meluh ke media, ada yang menyampaikan keluhan, kita memberitakan atau kita mencari informasi. Tapi kalau di kami sendiri di Serambi ini dan atau bahwa dilakukan kritik sosial ini, kritik ini ataupun masukan-masukan ini disampaikan secara lebih santun, lebih elegan ya. Nah, apa sih? Pertama kita akan lihat tujuannya apa, ingin supaya jalan ini terbangun. Nah, kalau masyarakat menginginkan bahwa jalan ini misalnya PT MIFA membangun jalan menuju ke mana yang ada kaitan dengan perusahaan tersebut, kalau tujuannya seperti itu, maka biasanya kami yang kami lakukan pertama adalah mengontak PT MIFA dulu nih. Kita tanya ini kenapa, kenapa, pasti akan ada jawaban. Nah, karena kalau misalnya kita langsung memberitakan secara keras artinya mungkin, ya makanya di dalam undang-undang itu, undang-undang kode etik wartawan itu jangan ada unsur kebencian itu ya. Nah, kebencian kalau dalam berita itu jangan pertama dilandasi, wah ini PT MIFA seperti ini, begini, begini. Nah, maka kita harus selalu dilandasi dengan niat baik untuk membantu masyarakat, maka kita menjadi jembatan antara masyarakat dengan perusahaan. Nah, ini harus dibangun jalan ini. Pertama, kita memberitakan dengan secara baik. Jadi, kalau misalnya PT MIFA kemudian tidak mau juga menanggapi, nah ini kan nggak harus juga setiap, kemudian media terus-terusan memberitakan ini, ya seperti agak nyinyir ya seperti itu, karena itu akan menjadi semakin besarnya gap antara masyarakat dengan perusahaan. Lalu, posisi kita selalu, seperti kita bilang tadi, peran media adalah menjadi jembatan antara masyarakat dengan perusahaan, dengan dunia industri. Selalu lihat tujuan akhir yang ingin dicapai. Itu ringkasnya, kita lihat tujuan akhir yang ingin dicapai. Kita ingin menyampaikan tujuannya adalah supaya aspirasi masyarakat ini sampai ke PT MIFA. Nah, kalau ini tujuannya, maka selesailah ketika kita menyampaikan aspirasi ini ke PT MIFA. Tujuan akhirnya adalah PT MIFA membangun jalan di sini. jalan membangun rumah-rumah layak unik kepada orang-orang di sekitar perusahaan, misalnya. Nah, tujuan akhirnya yang ingin kita capai adalah terbangunnya rumah-rumah bagi orang-orang miskin di sekitar perusahaan. Kalau kita lakukan dengan cara yang kasar, kalau misalnya terus nyinyir, mungkin PT MIFA tidak akan membangun. Nah, ini artinya tujuannya tidak akan tercapai. Nah, di sinilah peran kita harus memainkan peran. Bagaimana tujuan ini tercapai, masyarakat kita menikmati dari CSR-nya perusahaan, juga perusahaan bisa mencari, menghidupkan dunia industri, dan bisa mempekerjakan orang-orang di sekitar, atau menjadi penggerak ekonomi di sekitar perusahaan. Mungkin itu Bang Juli Saidi, nanti kalau misalnya, itu sih dari sisi perspektif kami ya, yang biasanya dilakukan di Sambi. Tapi mungkin Bang Azizan itu mau menanggapinya juga. Baik, saya mungkin menguji diri Bang. Bang Juli, kita sepakat bahwa kita belajar banyak dengan kondisi industri sebelumnya. Apa yang terjadi di industri-industri yang setelah habis masa operasinya, tidak mampu mesejahterakan masyarakatnya, tentu menjadi PR kita bersama. Itulah sebabnya PT MIFA dari awal berdiri, sebelum kita beroperasi, kita sudah melakukan program CSR. 7 tahun PT MIFA berjalan, kita kan bisa melihat progresnya cukup luar biasa. Dari sisi tenaga kerja saja, sekarang itu 80% adalah Petra Aceh. Kita lihat dari tim Korkom saja sudah 100%. Kita lihat dari tim Korkom saja.